Kita tahu, because God is multidimensional, then I am never alone. Bahwa saya ini tidak pernah sendiri. Jadi Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di setiap masa dalam kehidupan kita, di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi kita tahu, kita boleh yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, berikutnya ada lima poin, praying in five dimensions. Seperti yang tadi ya, I look backward to the cross. Kita mesti lihat kembali apa yang Yesus lakukan buat kehidupan kita. Kemudian, I look upward into my father's loving face. Kita mesti lihat kepada Bapak kita, bahwa Bapak kita ingin kita memanggil dia sebagai Bapak. Dia mau kita punya hubungan yang sangat dekat. Kemudian, Bapak mau kita punya satu gairah ketika kita berdoa, ketika kita berhubungan. Cry out untuk kita boleh benar-benar memanggil Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mau bahwa kita bukan hanya sendirian, tapi ada partnership dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Sehingga kita melalui pekerjaan Roh Kudus, kita bisa mengenal, membawa kita kepada Bapak di sorga lebih lagi. Nah, yang ketiga, I look inward to Jesus living inside me. Jadi, lewat doa kita, kita melihat bahwa ada Yesus yang tinggal dalam kehidupan saya. Yang tidak pernah meninggalkan saya. Yang keempat, I look around and ask the Holy Spirit to use me. Bahwa selain itu, kita berdoa bukan hanya kepada doa kita, untuk diri kita, pemenuhan kebutuhan kita. Bukan hanya kita mengucap syukur atas apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Tetapi, lewat doa kita, kita mesti punya doa yang keluar, yang eklesia. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak sebenarnya orang yang belum diselamatkan, yang belum kenal Tuhan. Dan ini yang menjadi doa kita bahwa, oke Tuhan, menyadari hal itu, kita berdoa supaya Tuhan boleh pakai diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang kelima, I look forward to my future in faith. Kita percaya bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang masa depan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan alat untuk kita bisa mengingat lima poin ini. Jadi, praying in five dimensions. Caranya seperti apa? Nah, ini yang dikatakan dengan communion atau perjamuan. Maka dari itu, sore hari ini saya mau sampaikan tentang perjamuan, tapi ini sangat berhubungan dengan lima hal ini. Jadi, kalau saudara nanti boleh lihat kembali catatannya tentang bagaimana kita berdoa di dalam lima dimensi yang berbeda. Kita bisa sambungkan, ada satu korelasi, ada satu hubungan dengan yang namanya perjamuan. Dan Yesus memberikan alatnya untuk kita bisa mengingat, yaitu dinamakan perjamuan. Atau dengan kata lain, ada yang bilang the Lord's Supper. Atau yang dibilang ada Eucharist. Jadi, satu sakramen yang dimiliki oleh banyak orang percaya. Nah, saya percaya bahwa ketika kita kecil, kita sudah mengenal yang namanya perjamuan. Jadi, ada elemen roti, biasanya dari roti, bisa jadi roti putih digunting, atau yang dari bunder, atau yang pakai crackers. Tapi, biasanya roti beragi, tapi intinya itu adalah sebagai gambar, atau perumpamaan, atau ilustrasi daripada tubuh Kristus. Dan kemudian, ada yang pakai anggur, ada yang pakai sirup, biasanya berwarna ungu seperti itu, atau warna merah. Atau ada yang pakai wine, tetapi intinya itu melambangkan daripada darah Yesus yang dicurahkan bagi setiap kita. Nah, saudara ingat bahwa hampir setiap perjamuan saya selalu membacakan satu firman Tuhan dari kitab 1 Korintus. Di mana Yesus mengatakan bahwa, oke inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Oke, kemudian inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi, memang ternyata perjamuan itu diberikan supaya kita mengingat kembali apa yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Tujuannya, do this in remembrance of me. Jadi, communion is a reminder sebenarnya. Communion atau perjamuan itu adalah sebuah sakramen atau suatu wadah yang Tuhan berikan untuk kita boleh mengingat kembali kepada Tuhan, membawa kita kembali kepada Yesus. Karena, oke pada akhirnya jelas dua kali Yesus katakan, oke kamu makan, kalau melakukan ini ingat, ingat aku. Kamu minum, setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini mengingat akan aku. Jadi, penting untuk kita selalu mengingat kepada Tuhan kita. Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, Paulus dia menjelaskan ada lima kebenaran tentang perjamuan ini. Bahwa perjamuan ini satu hal yang sebenarnya merupakan satu ekspresi daripada iman kekristenan kita yang harus menjadi doa kita, menjadi apa yang kita percaya dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat sebelumnya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 27-31. Di sini ada yang bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan bahasa Indonesia-nya ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, ayat yang ke-27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Wah, ini satu peringatan ya. Jadi, mesti layak di hadapan Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Di sini dikatakan apa? This is why you should examine yourself. Kita harus menguji diri kita sendiri. We should examine ourselves before eating the bread and drinking from the cup. Kita mesti uji diri kita sendiri. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Wah, ini satu peringatan nih. Kalau kita makan, menjadi bagian, ambil bagian dalam perjamuan, tapi kita menolak Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Wah, scary juga gitu ya. Jadi, jangan main-main dalam perjamuan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Oke. Jadi, intinya bahwa kita perlu cek diri kita sebelum kita mengambil perjamuan di dalam Tuhan. Mengambil perjamuan Tuhan. Mengambil bagian dalam perjamuan. Jadi, pastikan waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita mengambil bagian dengan sikap hati yang benar. Nah, kalau di sini ditulis seperti ini bahwa, well, sebenarnya kita mesti tidak berdosa. Terus kalau dipikir, wah siapa juga yang layak di hadapan Tuhan ya. Tapi, ingat bahwa kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi, kita dilayakan oleh Tuhan. Oke. Kita dilayakan oleh Tuhan. Jadi, itu penting sekali. Bahwa memang kita bukan orang yang bersih sekali daripada dosa, tapi kita dibersihkan. Kita bukan yang, apa ya istilahnya, tidak bisa berdosa sama sekali, tapi kita bisa meminta pertolongan Tuhan untuk kita tidak berdosa. Nah, ada satu kebenaran yang penting lagi. Jadi, jangan sampai kalau kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat, jangan kita mengambil bagian dalam perjamuan. Untuk itu, sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi ya, perjamuan itu sebenarnya dikhususkan, diberikan kepada orang yang sudah lahir baru dan sudah dibaptis. Kenapa poinnya seperti itu? Karena waktu kita ambil bagian dalam perjamuan, kita memakan istilahnya tubuh Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian, kita mengambil bagian juga di mana darah Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Logikanya sederhana. Saudara tidak mungkin mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus, tetapi saudara tidak mengakui Yesus sebagai juru selamatmu. Betul? Sederhana ya. Jadi, kalau belum terima Yesus, belum dibaptis, belum memberikan diri kepada Tuhan, belum meminta Tuhan untuk masuk menjadi raja dalam kehidupan kita, belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tidak ada poinnya untuk kita ambil perjamuan. Tidak akan ada kuasanya. Tapi, sungguh perjamuan merupakan bukti komitmen kita yang terus-menerus akan pemberian diri kita kepada Tuhan kita. Oke, kita lihat di dalam kitab Masmur pasal yang ke-139, Psalm 139, verse 23 and 24. Firman Tuhan katakan seperti ini, Nah, ini perlu kita hafalkan sebagai orang percaya, ini yang perlu kita doakan selalu. Jadi, kalau saudara bangun pagi-pagi, saudara ingat ayat ini, bahwa kita ini terbuka di dalam Tuhan, kita selalu minta Tuhan, oke Tuhan, selidiki aku Tuhan. Jadi, bukan hanya Tuhan lihat, tapi benar-benar selidiki aku Tuhan. Karena, ya Tuhan tahu sebagai manusia, aku ini sering menyembunyikan sesuatu. Berpikir bahwa Tuhan gak akan ketemu gitu ya. Jadi, selidiki Tuhan. Bagus doanya Pak Masmur katakan seperti itu. Selidiki aku ya Tuhan. Ini harus menjadi sikap hati kita setiap saat. Nah, saya akan masuk kepada lima kebenaran atau lima kebenaran yang mengubahkan setiap kita yang kita ketahui dari perjamuan ini sendiri. Jadi, ada five great transforming truths that we can learn from communion yang bisa kita pelajari dari yang namanya perjamuan ini sendiri. Itu sih satu firman yang luar biasa. Jadi, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan, saya percaya engkau akan mengambil dengan sikap yang berbeda dan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oke, yang pertama, kebenaran tentang perjamuan bahwa no one loves us more than our father, our heavenly father. Bahwa tidak ada yang mengasihi kita lebih daripada Bapak kita yang di sorga. Ada amin? So, perjamuan adalah seperti itu. Satu Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 dan ke-24. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So, this is my body, which is for you to do this in remembrance of me. Nah, sudah lihat bahwa yang pertama, tidak ada pribadi yang mengasih kita lebih daripada Bapak kita yang di sorga. Buktinya apa? Sederhana. Kasih itu dinyatakan. Kasih bisa dilihat dari sejauh mana, pengorbanan yang diberikan itu seperti apa. Ada iklan dulu di Indonesia, kencang banget. Iklannya, satu iklan yang gak bisa saya penuhi. Soalnya ditulis begini, nyatakan dengan berlian. Waduh, rada berat ya. Agak susah memenuhinya, butuh waktu kayaknya. Tapi, seolah-olah kan bahwa, wah itu satu hal yang mahal, satu hal yang berharga. Kalau mengasihi, ayo nyatakan dengan berlian. Well ya, repot juga ya, masih mahasiswa, belum bisa gitu. Nyatakan dengan berlian. Ya, nyatakanlah naik gunung, ambil Edelwiss, bahwa, wah cukup pengorbanan. Istilahnya seperti itu kan. Oke, lewat, lewat. Pokoknya, sebenarnya bisa lihat bahwa, kasih itu dinyatakan dengan pengorbanan. Wah, kalau kamu, wah ini dapat dari mana? Iya saya nyari ke ujung dunia. Akhirnya dapat juga. Kalau dibilang, kalau ditanya ini dapat dari mana? Enggak, beli gampang. Di Dollar Tree, di Walmart banyak. Mawar. Iya elah, kayaknya kurang kena gitu ya. Enggak jadi deh. Kurang pengorbanan. Tapi kita lihat, Bapak kita mengasihi kita, For God so love the world that he gave. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bukan anaknya dari yang sepuluh anak, yang sisa-sisa. Tapi yang tunggal, satu-satunya diberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kita bisa merenungkan seperti ini. Ini ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan. Kita perlu sadar betul, betapa Bapak di surga mengasihi kita. Betul? Nah, di saat kapan, saya paling mungkin melupakan, bahwa betapa Bapak di surga mengasihi saya. Jadi kapan biasanya saya lupa, bahwa Tuhan mengasihi saya. Soalnya bisa lihat, kadang-kadang, soalnya ini berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Apakah mungkin tiap pagi, tiap hari Senin pagi, biasanya saya lupa gitu ya. Atau tiap kapan, kalau saya lagi habis ujian, misalnya saya lupa. Atau saya saat dicuekin suami atau istri, saat ditinggalin suami atau istri, atau saat kita gak punya uang. Biasanya mungkin kita jadi lupa sama kasih Bapak, betapa Bapak mengasihi kita, sehingga kita jadi marah-marah misalnya, kita jadi komplain, jadi berantem, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita sadar betul, bahwa Yesus memberikan dirinya, mati di kawu salib, itu merupakan sebuah kebenaran, bukti nyata, bahwa Bapak di surga mengasihi kita, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kita tidak perlu menyalahkan Tuhan, kita tidak perlu komplain pada Tuhan, karena itu merupakan satu karya yang paling besar, yang paling luar biasa, yang Yesus sudah buktikan. Kalau tubuh dan darahnya sendiri diberikan kepada kita, apa yang tidak diberikan? Sebenarnya bisa memberikan banyak hal, engkau bisa memberikan hartamu yang terbaik, uang bisa dicari, katakan seperti itu. Tapi bahkan Alkitab katakan, bahwa saudara seiman atau teman yang paling baik itu adalah, mereka yang memberikan nyawanya untuk saudaranya, karena itu adalah bukti yang paling tinggi, kasih yang paling tinggi, Yesus mati buat setiap kita. Dengan demikian, waktu kita sadar betul, kita tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah menjadi rendah, tidak akan pernah menjadi minder, karena kita menjadi pribadi yang pulih, kita tahu bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi kita, begitu luar biasa. Oke, ini yang pertama, kebenaran yang pertama, bahwa lewat perjamuan, setiap kali kita mengambil perjamuan, kita boleh ingat, bahwa ada Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, tanpa syarat, secara luar biasa, bahkan memberikan dirinya, mati di kawes salib, supaya saudara bisa diselamatkan. Oke, poin yang kedua, poin yang kedua, we belong to each other in God's family. Nah ini dia, bahwa lewat perjamuan ini, kita sebenarnya, adalah bagian daripada keluarga Tuhan, bahwa perjamuan ini tidak hanya menyatakan bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara, tetapi lebih daripada itu, kita perlu mengerti bahwa lewat salib, kita harus mengerti bahwa kita ini bagian daripada satu tubuh Kristus. Saudara bagian dari satu tubuh Kristus. Gereja-gereja adalah bagian daripada satu tubuh Kristus. Pemahaman ini akan banyak merubah sikap kita terhadap saudara seiman kita. Kalau kita punya badan, meskipun misalnya kuku kita jelek, kita tidak akan bilang, ini kuku jelek banget ya, sudah hitam, busikan, potong saja, saya tidak perlu, tidak mungkin begitu. Tapi coba berapa kali, berapa sering kita, istilahnya memperkatakan hal yang demikian kepada saudara seiman kita. Wah ini orang begini banget, saya tidak perlu. Well kita tubuh Kristus. Atau kepada gereja lain, gereja lain sudah kecil, pujiannya jelek misalnya. Well kita dibanding gereja yang lebih gede juga, jauh kali. Tapi kita perlu sadar bahwa kita adalah bagian daripada satu tubuh Kristus. Untuk itu, sebagai keluarga Tuhan, kita mengambil bagian dalam perjamuan, communion. Communion itu adalah communal, community. Nah, sebenarnya kalau lihat pelajari dalam Alkitab, ada tiga masalah yang di address sama Paulus, di dalam, di jemaat di Korintus. Jadi Paulus ini lihat, wah ini Korintus, kota ini rada gak bener nih, gereja tuh hanya bermasalah. Masalahnya apa yang pertama? Ada yang namanya unresolved conflict. Unresolved conflict, ini kepisah. Pertama ada konflik, tapi konfliknya unresolved. Unresolved gitu ya. Jadi konflik yang tidak diselesaikan. Nah, konflik salah gak? Konflik gak salah. Sebagai, dalam hubungan sosial, kita pasti ada yang namanya konflik. Dalam hubungan suami istri, pasti ada yang namanya konflik. Dalam hubungan dengan teman, pasti ada yang namanya konflik. Jangan takut sama konflik. Tapi jangan bikin-bikin konflik juga. Jangan cari-cari gitu, cari masalah. Karena bahkan firman Tuhan katakan bahwa, well, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sikap kita saat konflik, itu yang menjadi penting. Kita mesti tidak takut kepada konflik, tetapi kita mesti maksimalkan konflik itu, untuk membawa keuntungan bagi setiap kita. Ada amin? Gitu ya. Nah, tetapi, konflik jangan sampai tidak diselesaikan. Nah, ini yang jadi masalah. Di dalam jemaat di Korintus, dan seringkali menjadi masalah di dalam gereja Tuhan pada hari-hari ini. Bahwa, poinnya ya bahwa, we belong to each other in God's family. Tapi bagaimana keluarga Tuhan bisa harmonis? Bisa berada di dalam sebuah kesatuan? Kalau kerjaan konflik terus. Kayaknya hobi apa? Konflik. Hobi di rumah apa? Main basket kah? Main ini, main game atau apa? Kalau di gereja hobinya apa? Konflik. Senang aja kayaknya. Kemana-mana menciptakan konflik. Nah, itu gak boleh. Apalagi, again, konflik yang tidak diselesaikan. Nah, ini yang bahaya. Konflik harus diselesaikan. Sedikit saya mau singgung saja, saya mau sampaikan kembali. Soalnya pelajari, bagaimana Daud menghadapi raksasa. Waktu itu ya. Tentara Filistin. Bahwa God, raksasa itu adalah tentara God, yang pada waktu sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, itu bangsa Israel memerangi mereka, tetapi ada yang disisakan. Ada yang dibiarkan. Seharusnya dimusnahkan, tapi dibiarkan. Yaitu bangsa God ini. Pada akhirnya, seiring dengan waktu, dia muncul sebagai raksasa. Saya pernah mengkotbahkan tentang hal ini. Nah, konflik yang tidak diselesaikan, engkau biarkan, suatu saat dia akan muncul sebagai raksasa, yang akan menakuti, atau memberikan satu dampak yang luar biasa dalam kehidupanmu. Kalau engkau tidak kuat, engkau bisa jatuh ke dalamnya. Jadi kalau ada konflik, jangan disapu di dalam karpet, di bawah karpet gitu. Kayaknya, ah udah bersih kelihatannya. Wah cepat-cepat, ditutup-tutup. Wah biasanya kayak di rumah, kalau mau ada tamu ya, udah pokoknya masukin ke kamar. Well, jujur itu saya. Gak tau kalau yang lain ya. Wah coba beresin dulu, masukin ke lemari. Yang penting begitu ada yang masuk kan, wah, tapi kalau dibuka lemarinya, buak jatuh semuanya gitu ya. Beres-beres dapur semuanya. Nah itu unresolved konflik. Ya kalau kotor, intinya mesti dibersihin. Kalau ada yang kotor, mesti diambil, dibuang ke tempat sampah. Jangan cuma disapu cepat-cepat. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, ada konflik satu sama lain di tempat ini, berkat Tuhan tidak akan mengalir ketika tidak ada kesepakatan. Tapi dalam kesepakatan, ada kuasa Tuhan yang boleh mengalir. Untuk itu, kalau ada yang, well, kesel-keselan, pastikan bereskan. Gampang kok. Gak usah dengar dari orang lain. Ketika kita dengar dari orang lain, eh pastur, tahu gak si ini bilang begini-begini? Oh ya, begitu ya. Gampang. Tinggal datengin aja orang. Eh, saya dengar dari dia loh. Katanya kamu gak enak sama saya. Kenapa ya? Kalau saya salah, minta maaf. Tapi kenapa? Udah, beresin. Ngobrol. Jangan ngomongin lagi. Oh ya, masa? Oh dia emang suka gitu. Hati-hati loh kamu ya. Emang dia dari dulu tuh begini-begini? Wah, nanti kan rame. Bentar nyebar lagi. Wah, itulah. Yang namanya jadi, tadi pagi, by the way, saya pelayanan, ada bagusnya. Wah itu, ya anak-anak kumpul di situ Pak. Tapi nanti sebelum ibadah, kita suruh keluar. Soalnya anak-anak kan power rangers. Kenapa ya saya mikir, power rangers? Iya, kalau udah ngumpul sama-sama, berubah katanya. Wah, langsung jadi luar biasa. Jadi rame langsung. Boleh juga ilustrasinya. Sama juga kalau, kayak kita kalau konflik gitu ya. Jadi power rangers. Wah, semuanya punya kekuatan. Anyway, tapi sebenarnya bahwa, di dalam gereja Tuhan, jangan sampai ada yang namanya konflik. Kenapa ingat? Bahwa we belong to each other in God's family. Yang kedua, yang masalah di Korintus yaitu, kita ini berpikir, atau kita bertindak, bahwa perjamuan itu hanya untuk kita. Ini saya kalau ngomongin perjamuan, itu bisa dengan katakan, the Lord's Supper ya. Atau ya perjamuan Tuhan, perjamuan yang kita lakukan. Communion, itu berasal daripada yang namanya communal, atau erat hubungannya dengan community. Bahwa, dia harus diambil bersama-sama. Jadi saudara tidak bisa bikin perjamuan sendiri di rumah gitu. Ah perjamuan, ah ambil gitu. Bikin perjamuan, Yesus mengatakan, Yesus berdoa, gak bisa. Communion itu berasal daripada communal, yaitu komunitas, community. Jadi, saudara bahkan bisa lihat, bahwa tidak pernah di Alkitab, Yesus perintahkan untuk mengambil perjamuan sendiri. Begitu. Perjamuan adalah simbol, bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, yang saling terhubung satu sama lain. Oke, yang ketiga, masalah yang di Korintus. Ini, disini ditulisnya, oblivious to the needs of other people. Oblivious itu apa? Rada susah sih, saya tadi lihat kamus dulu. Oblivious itu, kita gak sadar, atau kita bahkan gak peduli, tentang kebutuhan akan orang lain. Gitu. Jadi ternyata, Jemaat Korintus pada suatu saat, mikirnya ke diri sendiri. Tapi gak peduli, atau tidak peka, tidak melihat, apa yang terjadi di, di sekitar mereka. Tapi, kalau kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, kita perlu perhatikan sekeliling kita. Kita perlu lihat bahwa, Yesus mati, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang, yang menghianati kita juga. Yang menyebalkan kita juga. Bahwa kita adalah sama, dengan mereka di mata Tuhan. Nah, kita lihat lagi di dalam kitab 1 Korintus, pasal yang ke-11, ayat 18, 19, sampai 21. Firman Tuhan katakan seperti ini, sebab pertama-tama aku mendengar, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Paulus bilang gitu ya, tadi ya, bahwa ada perpecahan. Ayat 19, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan lain, yang lain mabuk. Wah, ini dia. Ini perjamuan ini, harusnya jadi satu hal yang bukan untuk kita dulu, begitu ya, tapi kita boleh memikirkan orang lain juga. Nah, ada satu kata yang luar biasa, tentang tubuh Kristus, tentang keluarga Tuhan, tentang komunitas. We, as a church, we are one body. Di sini dibilang begini, ayat yang ke-19. Di sini dibilang, coba lihat ya, yang so dalam kurung, when you come together, atau sebelumnya, I hear that there are divisions among you, when you meet as a church. Oke ya. Apabila kamu berkumpul, jadi, when you meet as a church. Jadi ternyata, kalau kita bilang gereja, kita itu harus ketemu sama-sama. Itu baru bisa dibilang gereja. enggak bisa orang bilang bahwa, kamu ke gereja enggak? Enggak, saya di rumah. Saya dengar pastor ini, begitu. When you meet as a church, because you cannot have a church without a meeting. Oke? When you meet as a church, enggak bisa tuh, di rumah, nonton, iya saya dengerin kok, saya beri persembahan, beri kok, saya memuji, memuji, menyembah, menyembah, persembahannya online, memuji, menyembah sendiri, sambil makan, ngemil, popcorn, dengerin kotbah, luar biasa, saya dibangun kok, dibangun. Tapi firman Tuhan katakan bahwa, kita tidak bisa bergereja, tanpa ketemu dengan saudara seiman. Karena kita ini satu tubuh Kristus. Jangan-jangan kamu ya, tubuh yang hilang gitu, atau anak yang hilang, yang tidak mau terhubung dengan tubuh Kristus. So you cannot have church without coming together. Harus bersama-sama. Kalau ada bilang, oke kamu bagian dari gereja mana? Iya saya bagian gereja ini. Ke gereja enggak? Berkumpul bersama-sama atau tidak? Kalau tidak, kamu belum menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Karena gereja itu berarti kita bertemu bersama-sama dengan satu tubuh Kristus. Maksudnya pada akhirnya, hal-hal apa yang menghalangi untuk kita berkumpul bersama dengan satu tubuh Kristus? Atau kalau ada isu-isu, ada masalah, masalah-masalah apa sih yang menghalangi kita untuk kita tidak memiliki keharmonisan dengan tubuh Kristus? Bahwa perjamuan adalah lambang daripada satu keluarga Tuhan. Satu keluarga Tuhan, satu tubuh Kristus, dimana ada keharmonisan, ada kesepakatan, ada kesehatian di sana. Soalnya bisa bayangkan, dalam satu keluarga, kalau tidak ada keharmonisan, tidak ada kesepakatan, kerjaannya berantem terus, disagreement terus, wah itu keluarganya gak benar tuh. Saya pernah dengan kakak saya berantem, bukan pukul-pukulan gitu ya, tapi perang dingin, sampai tiga tahun hidup dalam satu rumah, kami tidak berbicara apa-apa. Wah kan, ini masa lalu yang pada akhirnya saya dipulihkan. Tapi tidak bisa seperti itu di dalam gereja Tuhan. Sebagai keluarga, sebagai tubuh Kristus, kalau kita ambil perjamuan, kita sadar betul bahwa saya adalah bagian daripada saudara semua di tempat ini. Dan setiap saudara adalah bagian daripada setiap kita di tempat ini. Pastor Z katakan bahkan, bahwa tujuan hidup saya, ini terikat kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan tujuan hidup Bapak Ibu Saudara, itu bisa didapatkan di dalam setiap kita di tempat ini. Jadi kita tidak bisa sendiri, tidak bisa menjadi atau yang namanya Lone Langer Christian gitu ya. Cowboy sendirian yang pokoknya jadi laki-laki gitu, bisa apa aja. Oke, 1 Korintus 11 ayat yang ke-33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Wah, this is very practical. So, dear brothers and sisters, when you gather at the Lord's Supper, wait for each other. Wah, ini puji Tuhan. Saya melihat setelah berapa, 11 tahun di sini ya, hampir 12, ada perubahan yang luar biasa, bukan hanya di gereja ini, tetapi di satu kota ini. Wah, bisa kelihatannya di mana? Kalau lagi Natal bersama-sama. Pertama kali saya ikut Natal bersama-sama, gedungnya besar, makanannya banyak, itu di Rollinsport ya. Berdoa untuk makan. Oke, berdoa. Lagi berdoa, saya baru datang polos. Ini kenapa ribut banget di belakangnya? Ribut banget. Begitu amin, orang udah di pinggir meja semua. Langsung bet, ngambil piring. Udah gitu ngambilnya bukan buat diri sendiri. Ngambil, ditutup dulu, taruh di pinggir, baru ambil buat dimakan. Gak mau keabisan. Astaga naga, saya bilang, aduh Tuhan. Aduh. Maka dari itu waktu, mungkin kalau saudara yang ada di sini, waktu saya ada pertama kali, langsung tuh, saya ingatkan terus-menerus kepada jemaat di Rochester City Blessing. Jangan sampai seperti itu. Kita kayak orang kelaparan belum makan tiga minggu aja gitu ya. Kayak belum pernah makan baso, makan bakwan gitu. Memang jarang sih keluar-keluarnya begitu, tapi tahan dirilah. Coba dahulukan satu sama lain. Amin, ada firmanya loh. Puji Tuhan ada firmanya. Dahulukan satu sama yang lain. Nanti makan berikutnya, gak mau dia ngambil. Disini ada satu attitude yang luar biasa. Kalau pasternya gak mulai, gak mulai. Yang di Boston mesti di-develop tuh attitude-nya seperti ini gitu ya. Biar yang tua dulu, yang dihormati dulu, berikan. Jangan yang lapar dulu. Mau lapar segimanapun, kalau paling muda, belakangan. Paling kuat bisa nahan lapar. Tenang, kasih yang lebih tua dulu, kasih yang lebih dihormati dulu. Hormati ayah dan ibumu. Berikan hormat kepada yang layak diberikan hormat. Ada amin? Yang muda amin? Oke. Oke, jadi makanya saya harus mulai. Saya ambil secuil aja. Baru ngambil sesendok, nanti udah ngumpul kok di belakang langsung. Saya mundur, udah lewat. Asal udah dibuka jalannya gitu ya. Oke. Nothing wrong. Tapi saya percaya, ada satu keluarga yang kuat di tempat ini, yang jadi berkat buat banyak orang. Luar biasa. Oke. Oke, Puji Tuhan. Kita lihat nomor yang ketiga. Poin yang ketiga. Itu yang tadi yang kedua, kita sebagai keluarga Tuhan ya. Lewat perjamuan kita ingat lagi bahwa the spirit of Jesus lives inside of me. Itu yang perjamuan katakan. Yohanes 6 ayat 56 sampai 57, katakan seperti ini. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia, Yesus di dalam kita, lewat roh kudusnya. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Jadi kita makan Tuhan nih. Memang kita mau menjadi bagian daripada tubuh Tuhan. So, Those who eat my flesh and drink my blood live in me and I live in them. Wah ini luar biasa. Bahwa roh Tuhan, roh kudus Tuhan itu tinggal dalam kita. Jadi sebenarnya dikasih Tuhan, waktu ambil perjamuan, ingat kembali kebenaran ini. Bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Roh kudusnya ada di dalam diri kita. Siapa roh kudus? Dia penolong. Dia yang memberikan penghiburan kepada kita. Engkau dalam kondisi apapun, jangan lari kemana-mana. Ada Yesus loh di dalam dirimu. Datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi kebenaran yang perlu kita ingat betul. Bahwa kemanapun kita tidak akan pernah sendiri. Ada roh kudus Tuhan, ada Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita tidak ingat akan kebenaran ini, kita tidak tahu betul bahwa saat kita mengambil perjamuan, ini bukan hanya sakramen yang kita lakukan sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya ada roh kudus yang ada di dalam diri kita. Maka ketika ada masalah, kita akan gampang khawatir, kita akan gampang takut, kita akan gampang putus asa, tapi waktu tahu ada siapa bersama dengan kita, wah kita akan jadi orang yang pede, percaya diri. Dengan siapa saudara berjalan itu akan menentukan sikapmu. Contohnya sederhana, dengan seberapa, ketika kau mau liburan misalnya, seberapa banyak uang yang ada di kartumu atau di dompetmu itu menentukan sejauh mana kau pede untuk masuk ke sebuah toko. Betul ya? Kalau kau yakin tenang, udah nabung nih, tiga bulan, wah tiap minggu tenang, aman. Wah apa sih? Cheesecake, 15 dolar beli, masuk, yakin. Kalau enggak kan, mau masuk, eh ntar lu hitung duit dulu, masih ada enggak ya? Cek dulu. Enggak pede kan? Karena enggak tahu apa yang kita punya. Nah, intinya seperti itu. Orang yang tahu dengan siapa dia berjalan, atau apa yang dia miliki, dia akan pede. Dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberikan roh kudusnya, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, Tuhan memberikan talents and gifts kepada kita, Tuhan mau memakai kita, kita tahu ada perlindungan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemenuhan daripada Tuhan, wah itu yang luar biasa, membuat kita menjadi pribadi yang, terima kasih Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan kepala yang tegak, kita bisa menjalani kehidupan kita, maksimal di dalam Tuhan. So, sadari betul, bahwa sungguh-sungguh, bahwa ada Yesus dalam kita. Ada amin. Engkau tidak sendiri, ada Yesus di dalam dirimu, lewat pribadi roh kudus. Yang keempat, yang keempat, yang perlu kita sadari, bahwa this life is not the end of the story. Hidup ini bukan akhir daripada cerita kehidupan kita. Soalnya mungkin tidak sadar, bahwa ternyata perjamuan mengajarkan hal ini, bahwa ternyata perjamuan ini berbicara juga tentang, bahwa hidup ini bukan akhir. Kalau orang pikir bahwa kehidupan ini akhir, maka dia akan mencoba menggapai, atau mencapai apapun yang dia bisa capai. Tapi kita perlu sadar bahwa, lewat perjamuan, apa yang kita hidupi sekarang, itu bukan berakhir. Kematian, jasmani, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi justru permulaan dari babak baru yang lebih panjang, dalam kehidupan kita. Kita lihat, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-53 dan 54. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Soalnya perhatikan, Unless you eat the flesh of the son of man and drink his blood, you cannot have eternal life within you. But those who do eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up at the last day. Ini bukan akhir daripada kehidupan kita. Kalau kita tahu kebenaran ini, bahwa ada hal yang lebih daripada kehidupan pada saat ini, kita akan memiliki sikap yang berbeda. Kalau saudara tidak yakin betul dengan iman saudara bahwa, there is life after life, bahwa kehidupan ini bukan sampai di sini, bahkan kehidupan ini hanya sementara, dan kehidupan yang berikutnya adalah kehidupan yang kekal, yang jauh lebih panjang, engkau akan memiliki sikap yang berbeda. Persiapanmu hanya untuk pada saat ini. Tapi waktu engkau sadar bahwa, nanti akan ada kehidupan yang lain, yang baru, engkau akan memberikan yang terbaik. Bahwa kehidupan ini merupakan sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kehidupan ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kehidupan ini adalah sebuah persiapan untuk masa yang akan datang. Kalau dikatakan persiapan berarti apa yang kita persiapkan? Apakah yang kita lakukan hanya untuk kehidupan kita selama di dunia? Atau ada hal-hal yang kita persiapkan untuk masa yang akan datang? Yang jelas, harta kita tidak akan bisa terpakai di masa yang akan datang, dalam kehidupan kekal. Mobil kita, rumah kita, dan lain sebagainya, kedudukan kita, posisi kita tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa kita bawa kepada kehidupan kekal di masa yang akan datang. Tetapi apa yang kita bawa? Apa yang kita lakukan terhadap Tuhan? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita penuhi atau tidak? Hubungan kita dengan Tuhan. Pemujian penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang akan kita lakukan di masa yang kekal, pada waktu yang tidak pernah terbatas selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, maksudnya seperti apa? Jangan sampai kita boleh terjebak kepada hal-hal yang sementara dan fana. Kita perlu semuanya itu. Kita perlu untuk mengenapi rencana Tuhan. Tapi jangan sampai kita terjebak kepada semua hal itu, dan kita melupakan kekekalan, tetapi justru kita harus fokus bahwa this life is not the end of the story. Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia memberikan tubuh dan darahnya, bukan berarti berhenti sampai di situ. Tapi justru itulah menjadi titik awal, di mana Yesus memberikan perlengkapan untuk jemaatnya, Tuhan memberikan kuasa untuk jemaatnya, bahkan Tuhan katakan bahwa setiap kali kamu makan, minumnya, ingat lagi, bahwa apa yang Yesus lakukan dulu, ini sebenarnya untuk kita pada hari-hari ini. Jadi kita harus lihat kepada masa depan kita, bahwa this life is not the end of the story, there is life after life, then we need to prepare our life right now for eternity. Yang kelima, poin yang terakhir, Jesus is coming back one day and to judge and reward. Suatu saat Yesus akan kembali lagi, akan datang untuk kedua kalinya, untuk menghakimi dan untuk menghargai. Jadi ingat bahwa bagian kita itu bukan untuk menghakimi. Siapa? Pastor Billy Graham ya, katakan bahwa bagian Tuhan untuk menghakimi, bagian kita untuk mengasihi. Betul? Bagian kita untuk mengasihi orang. So, maksudnya begini, bahwa suatu saat, well, Tuhan akan datang kembali. Paulus katakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, dia katakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death, that's the past, and then until he comes again, that's the future. Jadi ada dua hal, jadi setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan, itu yang sudah terjadi ya, kemudian sampai ia datang. Itu akan, yang di masa yang akan datang. Jadi waktu perjamuan, kita ini sebenarnya sedang menyatakan, harus menyatakan kematian Tuhan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bahwa akan ada hidup setelah hidup. Permasalahannya kita hidup di mana setelah itu. Jadi intinya ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, nah, soalnya bisa lihat lagi bahwa, ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Ada Yesus mati buat kita, roh kudus hidup bersama-sama dengan kita, untuk kita mengenapi rencananya, dan ada masa depan yang Tuhan sediakan, ada reward yang Tuhan sediakan. Jadi ada tiga dimensi itu yang berbeda. That's the difference, itu adalah apa, praying in different dimensions in our life. Connect dengan lima hal pertama yang praying in five dimensions itu tadi sebenarnya. So, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Saya mau tutup dengan satu statement yang sederhana, bahwa saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, ingat bahwa Yesus mati dengan tujuan. Betul? Yaitu untuk menebus dosa setiap kita, untuk menyelamatkan setiap umat manusia, menyelamatkan Bapak Ibu, saudara-saudari semua di tempat ini. Biar ini yang boleh menjadi fokus dan kehidupan daripada pelayanan kita, daripada apa yang kita lakukan. So, saat kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita boleh lihat juga, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk kebaikan kita, kita ingat tujuan Tuhan, kita ingat kekalan, tapi kita ingat bahwa Yesus mati buat kita. Demikian juga Yesus mati buat orang lain. Bagian kita untuk membawa berita kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, untuk setiap mereka yang belum kenal daripada Tuhan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita menyambut Minggu Pasca, nanti Jumat ini, Jumat ini ya ada ibadah Jumat Agung, kemudian Jumat berikutnya, maksudnya dua minggu lagi, dan ini menjadi waktu untuk kita boleh kembali kepada salib. Saya encourage Bapak Ibu Saudara, boleh pelajari 1 Korintus 11, lihat kembali, baca kembali apa yang Yesus lakukan, supaya kita boleh benar-benar menghidupi Tuhan, bahwa Yesus semakin nyata, dan saya percaya gereja Tuhan akan menjadi umat Tuhan yang punya kuasa, berjalan di dalam kuasa, dan menikmati berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita tuduhkan kepala kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat kebenaran.